Semua yang mati malam ini, aku tunggu kamu datang Yang diangkat dari Urban Legend Magelang Garapan Anggi Umbara Kali ini, sutradara kenamaan Anggi Umbara membawa kengerian baru lewat film berjudul Kromoleo Dijamin, film ini akan memberikan pengalaman horor yang tak terlupakan bagi para penontonnya Film horor Kromoleo diangkat dari Urban Legend yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah Konon, sosok tersebut berwujud sekumpulan orang dengan jubah hitam yang membawa keranda mayat Mitosnya, jika hantu Kromoleo lewat di salah satu desa, maka akan ada warga desa yang meninggal Ada pun istilah nama Kromoleo diambil dari suara seperti Moleo, 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 Kromoleo dari makhluk tersebut Film produksi Imperial Picture dan Umbara Brothers film ini rencananya akan tayang tahun ini Baru-baru ini, official trisel trailer film ini pun telah dirilis Namun, sebelum kalian penasaran seperti apa sih kisah film ini Ada baiknya kalian simak alur cerita film Kromoleo yang akan segera diulas di sinopsis sinema Secara garis besar, film Kromoleo mengambil latar waktu pada tahun 1984 Sosok mitos itu kembali muncul dan menjadi ancaman bagi seluruh warga desa Dalam video teaser trailer berdurasi satu menit itu, tampak beberapa warga sedang menggali sebuah kuburan Kemudian, muncul karakter Zia dan Dika Tahun-tahun, aku tunggu kamu datang Semua yang mati malam ini karena Kromoleo Sebelum teror Kromoleo terjadi, tepat pada hari itu mereka datang ke desa untuk pertama kalinya Dika dan Zia sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan hantu Kromoleo Yang menjadi urban legend masyarakat lokal Dalam teaser trailer tersebut juga menampilkan beberapa pemain lainnya Seperti Totora City dan Fony Angraini Pada malam itu, mereka dikejutkan dengan sosok misterius yang mengetuk pintu rumahnya Kromoleo mengisahkan tentang Zia, seorang gadis muda yang merupakan anak dari Jarod Seorang preman yang terkenal dengan julukan Gali Hidup Zia berubah drastis ketika ia menikah dengan Danang Yang ternyata adalah ketua Petrus Danang yang telah lama memanfaatkan Jarod dan para Gali Memutuskan untuk menyingkirkan mereka semua ketika sudah tidak lagi membutuhkannya Pembantaian yang dilakukan Danang terhadap Jarod dan para Gali ini Memicu munculnya arwah-arwah penasaran yang dikenal sebagai Kromoleo Mereka adalah rombongan hantu pembawa kerkamu yang menebar teror di desa Siapapun yang melihat Kromoleo akan mati karena teror yang dibawa oleh hantu-hantu tersebut Zia yang terjebak di antara dua pilihan sulit Memilih kakeknya Danang atau ayahnya Jarod Harus menghadapi kengerian yang tiada tara Film horor terbaru ini tidak hanya menampilkan kengerian dari sosok hantu dan adegan pembunuhan Tetapi juga dari konflik batin yang dialami oleh karakter utamanya Zia Penonton akan diajak merasakan ketegangan yang tiada henti Dengan visual dan suara yang dilancang untuk memaksimalkan efek horor Anggi Umbara dengan keahlian sinematografinya memastikan setiap adegan di film ini Mampu membuat penonton terhanyut dalam suasana mencekam Di balik semua kengerian yang ditampilkan Kromoleo juga menyampaikan pesan moral yang kuat tentang kesetiaan Pengkhianatan dan dampak dari kekerasan Film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang pilihan hidup Dan konsekuensi dari tindakan yang diambil Serta pentingnya menjaga hubungan keluarga di tengah konflik yang ada Selain itu, film Kromoleo juga turut dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris dalam negeri Seperti Sarifal Ratu Sofia, Tio Pakusadewo, Abun Sungkar, Rukman Rosadi, Cornelio Suni, Toto Srasiti, Alin Fauziah, Foni Anggreni, Dayu Wianto, dan masih banyak lagi Disutradarai oleh Anggi Umbera yang dikenal dengan karya-karya horror yang mengesankan Kromoleo diproduksi dengan teknik sinematografi yang canggih Efek visual yang memukau dan tata suara yang menakutkan Dijamin akan membuat kalian merasakan ketegangan yang nyata Setiap adegan dirancang dengan detail yang memperkuat suasana horror Membuat film ini layak untuk dinantikan Bagi para pencinta film horror, catat tanggal ini baik-baik Kromoleo dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 27 Agustus 2024 Pastikan untuk tidak melewatkan film ini dan siapkan mental kamu untuk menghadapi kengerian yang akan disajikan Kromoleo adalah salah satu film bioskop terbaru yang wajib banget kamu tonton Dengan sinoptis yang menarik, karakter yang kompleks, dan kengerian yang mencekam Film ini siap menghibur sekaligus menakuti kalian Jangan lupa sekali lagi catat tanggal tayangnya 27 Agustus 2024 Dan siapkan mental kamu untuk pengalaman horror yang tak terlupakan Jadi gimana nih? Apakah kamu siap menghadapi kengerian Kromoleo? Sampai jumpa di sinopsis film lainnya Tinggalin komentar kalian di bawah ini Dan jangan lupa subscribe youtube sinopsis sinema Share link ini ke teman kalian ya Bye-bye Akan mati Akan mati Akan mati Terima kasih.